Semrut Katolistiwa mementang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, mentari bersinar sepanjang hari, sumber energi alami beralih menjadi sumber nabati, bentang nusantara pun dihiasi aneka flora, dari lautan ke pegunungan, dari yang musiman ke yang hidup tahunan. Tetap hijau lestari, bisa dinikmati semua insani, untuk kejayaan negeri. Inilah jendela negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UGTV senang rasanya saya Budi Hermana kembali memandu sebuah program yang sangat spesial di UGTV yaitu jendela negeriku. Ya, jendela negeriku seperti teaser yang tadi sudah disampaikan, bagaimana Indonesia, negeri kita, Jambrut Katolistiwa tentunya menjadi kembagaan kita. Sehingga di dalam program jendela negeriku ini, maka UGTV akan selalu membahas sebuah topik-topik, bagaimana ketika jendela dibuka, maka kita melihat masa depan Indonesia yang sangat cerah. Nah, hari ini sungguh luar biasa, karena hari ini ada sebuah hari khusus ya, karena terkait dengan peringatan sedunia, tapi nanti akan kita lihat apa saja hari tersebut dan bagaimana topik yang akan kita perbincangkan hari ini juga sangat eksklusif. Nah, di studio saya tentunya seperti biasa tidak sendiri, nah saya akan duet nih, karena program jendela negeriku hari ini bekerjasama dengan asosiasi profesor Indonesia, yang tentunya para pakar se-Indonesia berkumpul dalam wadah tersebut, dan ini tentunya sebuah sumber pengetahuan yang luar biasa, yang insya Allah melalui program rutin ini akan menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi kita semua supaya negeri kita akan menjadi lebih baik. Ijin saya akan menyapa dulu pasangan saya sebagai host. Prof Tindaka, gimana? Apa kabar? Baik, selamat pagi, senang ketemu lagi. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Ini kita akan duet nih nanti hari ini nih, untuk pemandu lima narasumer yang sangat luar biasa. Yang sangat berkompeten di bidangnya. Ya, betul. Baik, terima kasih Prof Tindaka. Pemirsa UTV, dan salah satu ciri khas dari program jendela negeriku adalah, kita akan secara rutin menayangkan lagu-lagu daerah, dengan lirik dan makna yang relevan dengan materi yang kita perbincangkan. Dan hari ini adalah hari International Day for Biological Diversity. Jadi hari keaneka ragaman hayati sedunia. Ini sebuah momen, sebuah momentum yang coba akan kita bedah, dengan tentunya bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara yang termasuk mega diversity, yang tentunya masuk lima besar untuk setiap kategori. Nah, ini kan tentunya tantangan ke depannya adalah bagaimana kita menjaganya ya, untuk membangun negeri. Baik, Prof Tindaka, siapa saja nih hari ini narasumer yang luar biasa, silahkan diperkenalkan. Ya, tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa narasumer yang luar biasa, sangat kompeten di bidangnya tentunya hari ini. Dan sebagaimana di topik kita hari ini, bagaimana kita memperingati sebetulnya International Day for Biodiversity. Dan pilihan dari narasumber hari ini, ada beberapa yang sudah hadir di sini, tetapi ada juga yang ada di Zoom link. Nah, Prof Budi, ini ternyata tantangan keanekaragaman hayati di Indonesia ini masih belum banyak diketahui orang, belum banyak diketahui masyarakat, dan hari ini mudah-mudahan dari setiap narasumber, kita akan tahu apa saja sih tantangan dan bagaimana solusi yang harus di... Jadi keanekaragaman hayati bukan hanya tanaman saja, tapi nyamput juga. Ada perikanan, ada hewan. Berarti narasumbernya juga siap ya, Bu. Ya, meskipun dibilang katanya kita kaya sekali dengan sumber daya hayati, tetapi ternyata tantangannya juga besar. Betul. Bagaimana melestarikannya. Ya, ya, ya. Oke, jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan, bahasan dari beberapa narasumber yang sudah hadir di studio tentunya. Ada Prof. Margyanti. Ya, selamat pagi, Bu. Senang bisa bertemu di acara ini. Guru besar sudah pasti, dan rektor Universitas Gunadharma, dan juga wakil ketua asosiasi profesor Indonesia. Dengan kepakaran ilmu ekonomi, meskipun seolah-olah ilmu ekonomi itu jauh dari topik kita hari ini, padahal sebenarnya itu pasti ada kaitannya. Dan sebagai pemerhati konservasi sumber daya lingkungan, dan juga sumber daya hayati, saya kira Ibu Margyanti nanti akan juga memberikan ulasan tentang itu. Barangkali ada aspek ekonomi yang bisa disajikan. Ya, Bu, ya. Oke, dan kedua ada Prof. Arie Purbayanto dari Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian. Perikanan. Perikanan. Pertanian dalam arti luas ya, Prof. Betul, betul. Kepiawaan guru bekarni ini ya. Betul. Kepiawaan guru bekarni ini ya. Dan sudah pasti guru besar, karena memang juga ketua dari asosiasi profesor Indonesia. Spesialisasi, kalau di Jepang itu mereka selalu menyampaikan senmong. Jadi senmongnya keahliannya. Jadi interes penelitiannya apa, begitu ya. Itu selalu disampaikan. Jadi Prof. Arie ini pemanfaatan sumber daya perikanan, teknologi penangkapan ikan, kemudian dinamika perilaku ikan. Waduh, ikan aja dipelajari perilakunya ya. Ada psikologi ikan ya, Prof. Iya. Ternyata. Psikologi baru tahu. Fisiologi behavior. Baru tahu sekarang ini ya, luar biasa. Fis behavior ya. Ya, fis behavior. Luar biasa ya. Tadi sebagai ketua api juga ternyata Prof. Arie ini anggota Komnas sumber daya ikan. Dan juga KP2, kelautan tim ahli Satgas 115. Wah ini 115 apa ya, ada artinya pasti ya. Dalam pemberatasan illegal fishing. Nanti kita juga akan dengar soal itu. Baik, berikutnya kita ada di sini Prof. Muhammad Syukur, guru besar. Mungkin sudah pada kenal ya, karena luar biasa. Ini menghasilkan cabai-cabai yang beraneka warna. Ya. Beraneka jenis ya. Dari IPB Universiti tentu, Departemen Agronomi dan Horticultura, dan spesialisasinya adalah genetika dan pemulihaan tanaman. Ketua Peripih, kemudian juga anggota Komnas sumber daya genetika. Nah tidak ketinggalan ada di Zoom kita, ada pakar juga terpilih untuk hari ini, adalah Prof. Hadi Susilo Arifin. Sudah pernah juga tampil di sini ya Prof? Sudah pernah. Ya, sudah. Guru besar IPB Universiti, dan dari Departemen Arsitektur Landscape, dan spesialisasinya adalah Landscape Ecology, dan Resource Management. Banyak nanti kita akan dengarkan ulasan beliau, tentang urban farming. Ya, backgroundnya juga nih, luar biasa nih Prof. Iya, kalau dilihat. Gimana Prof. Hadi? Sehat Prof. Hadi? Alhamdulillah, sehat walafiat. Salam dari Pekarangan Laladon. Iya, saya baru mau bilang ini luar biasa penampilannya, ini outfit-nya. Beda, kenapa ini? Keren sekali. Ya, ini sudah menggambarkan juga keanekaragaman, sebetulnya ya. Alhamdulillah, betul. Sengaja saya berada di beranda belakang. Iya, betul. Di Pekarangan. Ya, nanti kita akan dengarkan. Ada juga ikan. Iya. Ada ikan, terima kasih. Siap. Nanti kita akan dengarkan nanti ulasan dari Prof. Hadi tentang urban farming, kemudian bagaimana sih pelestarian yang harus dilakukan oleh masyarakat. Iya. Untuk sumber daya hayati. Baik. Selain itu ada Prof. Bambang Purwantara. Selamat pagi Prof. Prof. Bambang Purwantara. Sambil menunggu tayangannya. Selamat pagi di studio. Salam dari Bogor. Oke, terima kasih sudah hadir, sudah bergabung. Prof. Bambang Purwantara, guru besar IPB University dari Departemen Klinik Reproduksi Biologi. Spesialisasinya Bioteknologi Reproduksi dan beliau baru saja menjadi Ketua Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia. Ya Prof. Budi, dulu kita rasanya belajar biologi namanya ilmu hayati ya. Sekarang kembali lagi dipakai istilah hayatinya untuk keandekaragaman hayati. Jadi biodiversiti rupanya malah akhirnya dipakai istilah yang lama, hayatinya malah diambil ya. Oke baik, saya kira pakar-pakar kita sudah siap untuk menyajikan ilmunya terkait dengan sumber daya hayati. Terima kasih Prof. Klin atas perkenalan dengan arah sumber yang sangat luar biasa. Kita akan mulai. Baik. Saya akan mengutip kembali apa yang disandungan Prof. Klin tentang bagaimana kita menjaga keandekaragaman hayati tetapi juga dari partisipasi masyarakat. Betul. Tadi top team memperkenalkan Bu Rektor sebagai pemerhati. Setapi satu sisi sebagai anggota masyarakat yang tentunya peduli gitu ya. Betul. Mungkin izin Bu Rektor kita ngobrol sekilas ya. Kaitannya dengan peran kita sebagai anggota masyarakat dan khususnya perguruan tinggi. Pertama-tama tentu saja penghargaan dan terima kasih kepada api yang telah menggunakan. Kita akan mulai program pertama hari ini langkah awal dan saya kira ke depan akan kita lakukan secara terus-menerus konsisten acara yang ada. Jadi dalam kaitan untuk acara biodiversiti hari ini kebetulan di Gunadharma itu sudah melakukan beberapa langkah pembangunan penyiapan teknopark. Teknopark itu terletak di daerah Cikalong, Cikalong Wetan ya Pak Cikalong Wetan. Nah ibu Tindaka pernah ke sana kan? Ya ibu Tindaka pernah ke sana. Nah di sana itu adanya di desa Mande. Jadi ini sekaligus kita katakan sebagai kampus M karena Mande. Di desa Mande kampus M. Luasnya nantinya akan 62 hektare. Saat ini mungkin sudah 6 hektare yang sudah dibuka dan ya sudah banyak macam-macam yang dilakukan di sana. Tetapi agak tertahan sedikit dengan adanya covid ini. Tadi berbagai hal. Nah ini ada warung kebun. Warung kebun itu. Bisa ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Warung kebun kemudian kita bisa makan siang di situ. Cuma tidak ada AC-nya. Kemudian ini nanti ada taman robotika di mana para pengunjung bisa melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan robot. Kemudian ada beberapa mobil-mobil yang dijadikan pot ya, pot tanaman. Jadi tanamannya itu aneka ragam. Ada istrinya apa yang kebun? Systematical garden. Kemudian juga ada koleksi tanaman langka. Koleksi tanaman di sana. Kemudian juga ada beberapa lab yang merupakan pengembangan ataupun lab akademik dari program studi yang ada. Katakan seperti lab hidrolika itu kan mahal sekali sekian 50 meter. Nah itu kita coba buatkan di situ untuk menghitung arus air. Katakan juga untuk bagaimana kita juga memanfaatkan solar cell sebagai sumber daya. Pokoknya apa yang bisa dilakukan dalam pengembangan ilmu terhadap semua bidang yang kita kebetulan punya itu dikembangkan. Sky is the limit. Tapi kalau kita tidak punya maka kita mengundang orang yang bisa dan punya untuk saling membantu demi kebersamaan. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ini sebuah tayangan yang mungkin insya Allah memantik diskusi kita ya. Kaitannya dengan aneka ragaman tanaman yang... Ada ikannya juga ya? Ada ikannya juga, ada beberapa kolam Pak Ari. Jangan takut Pak Ari ya. Jangan takut kami siapkan sudah ada enam kolam. Tetapi belum ada isinya. Mungkin nunggu Pak Ari begitu. Juga ada ini loh, masjid. Masjid juga ya, betul. Nah ini tanamannya semuanya pakai QR code ya. Nah ini koleksi tanaman langka yang disatukan dengan sistematik garden. Sistematik garden. Itu katanya dulu, Bapak belajarnya ke Leiden. Ya saya tidak diajak. Iya, tapi atas tugas dari Ibu juga sih. Ya di sana ada botanik garden ya di Leiden. Ini Greenhouse nih. Tuh. Ada Greenhouse nih Pak Syukur. Ya siap. Waktu itu kan kita janji waktu sana. Ada cabainya tuh. Waktu itu butineknya pangan di sana. Cabai Nusantara tuh. Nah dekat sana ada SMK. Jadi walaupun ada COVID-19 mereka juga memakai untuk praktek itu. Terus mereka ketemu sama guru besar IPB. Dia bilang, saya bilang ini guru besar IPB. Nanti kamu bisa minta-minta. Bentar Bu, itu yang mobil-mobil bekas jadi pot itu ya? Iya betul. Iya jadi pot ya. Iya daripada tidak terpakai, Dijadikan pot. Nah ini rumah pohon kita bisa juga melihat. Kita bincang-bincang nama perpadi di sini ya? Kita bikin studio alam di situ. Banyak yang bisa dikembangkan. Yang paling harus dicoba adalah Sate Marangi Desa Mandi. Di situ setiap kali tamu datang kita buatkan. Sekarang itu makanan khas di sana. Terus kita juga kakinya enggak usah takut capek karena ada elektrik car sama juga ada mobil golf ya. Karena keliling itu juga jauh sekali. Tapi kalau buat Pak Syukur yang masih muda sih enggak apa-apa. Tadi luasnya berapa hektare Bu? 62 hektare ya. Untuk tanaman keras itu sudah di set up keliling sesuai dengan ada juga zona untuk... Nah ini sudah ada energi surya-nya juga. Energi surya. Kemudian pengairan yang ada itu kita pakai sistem hidrolik. Jadi tidak pakai listrik. Dengan memanfaatkan kontur tanah. Beda elevasi kan. Ada itu 15 meter ya ketinggiannya. Jadi semua sistem penyiraman. Ataupun ada sistem air muncrat ya. Belum air muncrat. Soalnya masih kecil cuma. Karena masih dalam pengembangan jadi masih muncrat kemana-mananya Bu ya. Belum tertata. Tadinya maunya ada air muncrat menyanyi dan menari gitu ya. Nantinya. Tapi sebetulnya kan sudah siap juga yang satu kotak atau kotak. Untuk buat permainan cahaya. Jadi lighting show ya. Yang seperti di Jatimpak itu kita juga sudah pengembangan. Nah nanti kalau mungkin Prof Syukur atau ada Prof Arik ikan ya. Prof Syukur pemulihan tanaman. Kalau mau bikin produksi itu Pak Marigold yang katanya perlu 50 ton itu menurut saya disitu. Siap. Masih kosong ya Bu ya banyak. Iya. Ditunggu. Bu Sina tuh yang sudah kesana tuh. Baik-baik Ibu. Terima kasih Ibu. Dan mohon izin Profim ya. Ini sebuah contoh bagaimana partisipasi masyarakat. Khususnya institusi ya. Bagaimana ikut menjaga keanekaragaman hayati. Jadi mungkin tema kita yang hari ini bagaimana kita menyuarakan yuk masyarakat. Yuk keluarga. Baik di perdesan maupun perkotaan. Ikut menjaga gitu ya. Nah ini sebuah komitmen dari Ibu Rektor. Sudah disampaikan bagaimana guna dana pun tentunya ingin. Tetapi tidak bisa sendirian. Sehingga kami sangat memohon Ibu Rektor juga. Dengan mengundang Bu TIN ke sana pun dalam rangka masukan juga kan gitu ya. Bagaimana ini adalah kerja bareng gitu ya. Nah yang menarik saya izin Prof TIN nih. Itu kan institusi ya. Ketika pemberdayaan masyarakat pasti keluarga. Nah ini ada Pak Fadi nih. Gak gitu ya. Nanti Pak Fadi pun sebagai salah satu bagaimana keluarga ataupun masyarakat ya bisa memanfaatkan lah. Lahan karena kan walaupun sempit kan ada istilah vertical farming kan gitu ya. Vertical farming. Nah mungkin izin sebelum kita Prof TIN sebelum menyapa dan berdiskusi dengan Prof Hadi. Ada sebuah tayangan ini menunjukkan bagaimana aktivitas Prof Hadi dengan memanfaatkan pekarangan. Silahkan. Selamat datang di pekarangan Laladon bersama Hadi Susiwa Arifin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya baru metik beberapa lemon Cina atau kita sebut dengan lemon Cuy. Ini dia yang kita ketahui tadi yang baru saya tunjukkan bingungnya adalah Thales Blitub. Cukup besar dan dalam usia 8 bulan sudah kita panen. Di sini saya juga punya koleksi yang namanya Dioskorea atau juga disebut sebagai kentang rambat atau kentang udara. Bahasa Inggrisnya adalah Air Potato. Pemirsa UTP luar biasa tadi dua tayangan. Yang satu komitmen dari sebuah institusi dalam Universitas Gunadharma. Dan yang satu lagi bagaimana kontribusi dari masyarakat, anggota masyarakat khususnya di perkotaan. Bagaimana memanfaatkan pekarangan itu menjadi semacam koleksi tanaman lokal dan itu sungguh luar biasa. Menginspirasi. Nah, Prof. TIN saya izin langsung ke menyapa Prof. Hadi ya. Silahkan. Prof. Hadi, apa kabar? Apakah suara kami di studio terdengar jelas? Prof. Hadi? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kabar kami baik-baik. Salam sehat walafiat dari pekarangan Laladon. Iya, siap. Prof. Hadi, sekilas dulu nih. Sekilas dulu kasih gambaran ke masyarakat melalui IGTV. Dan tentunya ada beberapa peserta yang juga tergabung melalui aplikasi Zoom. Tentang konsep dasar urban farming sekilas nanti baru untuk pemantik diskusi dialog dengan kami di studio. Silahkan Prof. Hadi. Ya, baik. Terima kasih Prof. Budi Hermana dan sahabat-sahabat guru besar yang ada di studio maupun narasumber. Terima kasih ini diundang kembali di UGTV yang kedua. Jadi, ini kebetulan berkaitan dengan International Day for Biological Diversity atau Biodiversity. Saya ingin mengucapkan juga, Happy International Day for Biological Diversity 2021. Dan ini merupakan suatu hal yang menarik ya ketika kita berbicara keanekaragaman hayati Prof. Budi. Dan sebelum ke urban farming, saya pikir bahwa kami mempraktekan ini di pekarangan karena ada dasarnya. Sebenarnya conservation biodiversity atau biodiversity conservation itu merupakan tantangan kita semua ya. Jadi, salah satunya saya sebagai komunitas, sebagai individu, selain di IPB sebagai akademisi, tapi saya mempraktekan untuk juga bisa menjadi lesson learn buat masyarakat yang lain. Dan di sini keanekaragaman hayati bukan hanya tanaman, tapi juga satwa. Hewan, ternak, wildlife, itu kebetulan ada di pekarangan. Jadi, kita bisa dengar bunyi-bunyian burung, suara jangkrik, kumbang, kalau malam hari ada musang. Ini bersama-sama dengan flora yang ada. Sehingga bahwa dengan mengkonservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna, kita harus tahu bahwa ada landscape services, ada ekosistem services, yang juga bisa diusung karena kita mengkonservasi keanekaragaman hayati. Termasuk carbon sequestration. Dengan banyak tanaman ini, kita bisa menyerap karbon, sehingga udara sejuk begini ya. Kelihatan semilir angin dari goyangnya daun, karena angin selalu semilir. Dan saya memanfaatkannya dengan ventilasi rumah yang besar-besar, jendela pintu yang besar, sehingga keluarga kami anti menggunakan air condition. Ini adalah manfaat karena kami memelihara keanekaragaman hayati. Nah, juga untuk sumber daya air. Jadi, bisa memproteksi sumber daya air. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah produktivitas. Bisa memanen produk-produk pertanian dari pekarangan. Dan landscape beautification. Remakeable landscape bisa diwujudkan di pekarangan ini. Bisa menghilangkan stres karena kehadiran bunga-bunga yang indah. Seperti anggrek di belakang saya dan bunga-bunga yang lain yang ada di sekitar ini. Barangkali demikian, Prof Budi. Baik. Terima kasih, Prof Hadi. Ini saya akan tek-tokan dengan Prof Pin. Mohon izin, Prof Pin. Apakah ada pertanyaan buat beliau? Tapi sambil izin, Prof Hadi. Ada kelihatannya di depan Prof Hadi pun sudah ada beberapa keanekaragaman hayati ya. Tapi nanti silakan, Prof Pin. Silakan, Prof Pin. Ya, terima kasih, Prof Budi. Prof Hadi, adul saya melihat pekarangannya luar biasa. Betul-betul aneka ragam tanaman. Saya belum melihat kolam. Tapi sepertinya ada juga kolam. Dan ini pertanyaan sebetulnya, Prof Hadi. Ini kita itu kan, ya untuk masyarakat, ada masyarakat yang dari segi skala luas ya, pekarangan itu sempit. Mungkin ada yang medium. Yang Pak Hadi mungkin kategorinya sudah skala luas ya. Nah bagaimana mengatur ini, memanfaatkan urban farming di pekarangan yang beraneka ragam ini tadi. Ada yang skala kecil, ada skala sempit, bahkan mungkin ada yang tidak ada. Nah ini tapi kita ingin mengajak masyarakat supaya ikut di dalam, manfaatkan apa yang ada di sekitar rumah. Bagaimana Pak Hadi? Prof Tineke, ini memang salah satu tantangan. Orang selalu kalau kita ajak, ayo kita lestarikan keanekaragaman hayati, mana gue bisa, pekaranganku sempit. Saya bilang, gak ada alasan. Gak ada alasan, selama nawaitunya ada. Niat, jadi ya. Nah dari niat itu, memang dari disertasi saya, kebetulan saya waktu mengambil S3 itu dokter di Jepang, dokter pekarangan. Sampai guru besar juga, orasi saya itu pekarangan. Jadi kami mengklasifikasikan ada pekarangan sempit, itu kurang dari 120 meter. Wah 120 meter aja kata orang udah mewah. Tapi dalam klasifikasi saya itu kecil, sempit. Lalu sedang 120 sampai 400 meter persegi. Kemudian besar dari 400 sampai 1000, lalu yang di pekarangan saya kebetulan 1000 lebih sedikit. Jadi termasuk ekstra ordinary. Tapi yang Prof Tineke sampaikan, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi. Kita bisa memanfaatkan rekayasa-rekayasa di dalam pekarangan. Tadi di dalam urban farming, untuk pekarangan sempit kita bisa menggunakan vertical garden. Orang biasanya mengenalnya vertical culture. Verticulture itu adalah budidayanya. Tapi secara luas kita menggunakan vertical garden seperti pot gantung, hanging garden yang ada di belakang saya. Sebenarnya kamera ini komputer saya, macbook saya bisa kita puter ya. Jadi ada wall garden, ada balcony garden, ada green top garden. Jadi tanpa lahan pun, sebenarnya kita bisa memanfaatkan dan mendapatkan jasa lingkungan produksi. Selain mengkonservasi agro-biodiversity. Jadi keanekaragaman hayati pertanian. Dan juga bisa, misalnya kalau hanya setengah meter di depan teras rumah. Kenapa tidak? Kita bisa menggunakan tanaman merambat. Bisa kacang panjang, bisa timun, bisa labu, bisa paria. Macem-macem. Hanya sesempit itu. Lalu kita buat para-para, dan itu pun kita bisa koleksi. Dan manfaat jasa lingkungannya, ada hembusan angin, terjadilah matahari, penginaran, asimilasi. Lalu menyerap CO2, udara suhunya menjadi turun. Mengeluarkan O2, udara di ruangan menjadi sejuk karena ada O2. Nah ini bisa dilakukan Prof. Ineke. Sambil dipanen produksinya. Jadi tidak ada alasan, oh saya tidak punya lahan. Bisa, bisa kita lakukan dengan rekayasa lingkungan. Prof. Hadi, ini bagaimana sih caranya kita untuk mengajak masyarakat supaya bisa menerapkan apa yang tadi Prof. Hadi sudah sampaikan. Lewat media apa, atau pendekatan ke masyarakat itu sebaiknya bagaimana? Ya, ini memang kalau konvensional sebelum medsos berkembang, sejak saya pulang dari Jepang 98, kebetulan kalau kami kan akademisi dan peneliti ya. Jadi kami punya desa binaan. Nah dari binaan itu kita lakukan penyuluhan, tidak selalu formal dalam konteks riset. Jadi keluarga saya, kebetulan dengan Nyonya, sama-sama di landscape agriculture, kita menyuluh kalau ada waktu senggang, Sabtu minggu. Itu yang konvensional. Kemudian setelah berkembang medsos, kita buat komunitas. Saya kira ada KP-KPID, sambil saya kenalkan komunitas, pekarangan, dan kebun produktif Indonesia. Ada yang nonton ya, Prof. ya. Iya, kita harapkan lebih baik. Betul. Izin dulu, Prof. Hadi, tahan dulu nih. Ini diskusi kita sangat menarik nih. Tetapi nanti mohon izin Prof. Hadi tetap gabung, karena nanti Prof. Hadi pun akan memberikan tambahan-tambahan dan inspirasi terkait dengan tanaman. Nanti Prof. Hadi pun ikut memberikan tanggapan, ataupun tambahan informasi ke materinya Prof. Syukur dan Prof. Bambang, yang terutama ya, nanti closing remarknya dari Prof Ari. Izin Prof, pemirsa UDTV, ini bincang-bincang yang sangat menarik bagaimana Duana Resumber pada segmen yang pertama ini sudah memberikan contoh konkret bagaimana institusi dan anggota masyarakat itu ikut berkontribusi dalam menjaga keaneka ragaman hayati. Nah, tentunya ada, untuk segmen itu ada dua istilah yang sangat menarik. Ada istilah pemulihaan tanaman yang belum tentu orang di luar pertanian tahu. Kenapa kok ada istilah pemulihaan tanaman gitu ya? Saya dulu pernah, apaan sih? Emang tanaman perlu dimuliakan, kan gitu ya? Kemudian ada istilah sumber daya genetik. Pemirsa, nanti akan kita bahas pemulihaan tanaman dan sumber daya genetik di segmen dua setelah jeda berikut. Silahkan. Terima kasih telah menonton! Pemirsa UTP, kembali kita bincang-bincang pada program Jendela Negeriku yang mengusung topik tentang tantangan keaneka ragaman hayati, khususnya di Indonesia. Pada segmen pertama tadi sudah kita sampaikan tentang keragaman, bagaimana upaya menjaga keragaman hayati itu dari partisipasi institusi dan masyarakat perkotaan, kan gitu. Nah yang menarik tadi di penghujung segmen satu, tadi saya sudah semacam t-shirt lah untuk materi diskusi segmen yang kedua ini tentang pemulihaan tanaman dan juga ada istilah sumber daya genetika tanaman. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa UGTV yang tetap setia nonton UGTV, baik yang ada di Jabodetabek melalui pesawat digital untuk channel 32 Waheb maupun yang TV analog untuk channel 54 Waheb. Namun karena UGTV adalah TV komunitas yang pertama di Indonesia mendapat izin untuk siaran digital, maka jangkauannya pun ya istilahnya itu ya mendunia ya. Sehingga terima kasih kepada masyarakat yang di luar Jabodetabek masih bisa memantau acara kami melalui live streaming baik yang melalui website ugtv.co.id maupun tv.gunadama.se.id maupun yang sedang ada tugas khusus mobilitas tinggi melalui pesawat handphone selamat terpasang UGTV mobile yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Store itu masih bisa memantau diskusi kami sehingga insya Allah paparan dari narasumber yang luar biasa ini bisa menginspirasi kita semua bagaimana contoh tadi Prop Hadi memanfaatkan pengkarangan supaya ikut serta dalam menjaga keanekaragaman hayati. Baik saya menyapa lagi Prop Tin, nanti kita ada Prop Syukur ini kelihatannya sudah siap-siap tapi ya mungkin silahkan Prop Tin ngasih proloh sambil nanti mengantarkan ada sebuah persembahan dari Prop Syukur sebelum nanti dialog ke Prop Syukur. Silahkan Prop Tin. ini kelihatannya masuk ke topik yang kelihatannya seperti berat ya namanya aja pemulihaan kemudian sumber daya genetika ini sepertinya berat tapi nanti Prop Syukur akan membuat itu supaya lebih ringan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat apa sih sebetulnya itu ya dan sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat ini banyak juga petani misalnya yang mengembangkan atau menemukan benih-benih untuk tanaman tetapi ternyata kan tidak begitu saja bisa digunakan oleh masyarakat. Nah ini sebenarnya terkait dengan regulasi dan ini ya banyaklah kita dengar di masyarakat yang ternyata akhirnya harus berujung dengan hukum gitu ya karena memang ada aturan sebetulnya untuk pemanfaatan benih-benih atau varitas baru yang berkembang di masyarakat. Nah ini nanti Prop Syukur akan bicara banyak mengenai itu. Kita relaksasi dulu nih. Betul, betul. Jadi nanti kita dengar dulu lah apa persembahan dari Prop Syukur ya multi talenta. Jadi selain sebagai pakar pemulihaan juga bisa bernyanyi menari dan sebagainya. Oke kita lihat ya. Ya silahkan. Oh Adelina Oh Adelina Kau sungguh mempesona Oh Fiola begitu indah Sedap dipandang mata Oh Ayesha mewarnai dunia Oh Syakira Oh Syakira Hadirmu membuatku Selalu bersyukur Atas nikmat Tuhan Yang diberikan Cantik cantik rupamu Indah menawan hati Menggoda Anugerah Terindah Ciptaan Oh Oh Adelina Membuat Menawan hati Menggoda Semua yang memandangmu Pedas-pedas Terindah 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 Ciptaan Ciptaan Silahkan Langsung saja Prof Syukur Untuk memberikan Materi tentang Tadi pemulihan tanaman Dan juga sumber daya genetika Kalau ada tayangan yang Mungkin melengkapi Paparan Prof Syukur Silahkan Baik Terima kasih Prof Budi Hermana Prof Tineke Dan para narasumber Baik yang di studio Maupun di Zoom Serta pemirsa UGTV yang berbahagia Tadi disampaikan tentang pemulihaan Dan sumber daya genetik Bahwa Pemulihaan ini sangat berkaitan erat Dengan keanekaragaman hayati Jadi pemulihaan itu Memanfaatkan sumber daya genetik Memanfaatkan sumber daya genetikaragaman hayati Untuk membentuk Suatu yang baru Yang lebih bermanfaat Lebih unggul Daripada sebelumnya Yang kemudian kita sebut dengan Varitas Jadi kegiatan pemulihaan itu Menghasilkan varitas unggul Untuk keperluan manusia Nah Kaitannya dengan ini Maka sesungguhnya Kegiatan pemulihaan itu Sudah dilakukan oleh Para petani Sejak 10 ribu tahun yang lalu 10 ribu tahun sebelum masehi Dimana budidaya bercocok tanam Sudah dilakukan Jadi Para petani Itu sangat berjasa Dalam melakukan domestikasi Selama puluhan ribu Sehingga saat ini kita mengenal Berbagai jenis Berbagai varitas tanaman Dari Jasa para Para petani Dan para Pemuliha petani Tadi sampai ke Nah Kemudian secara ilmu Sesungguhnya pemulihaan itu Baru 150 tahun yang lalu Ketika ditemukannya hukum Mendel Dan Selama 150 tahun Perkembangan pemulihaan luar biasa Jadi mulai pemulihaan konvensional Kemudian Pemulihaan mutasi Pemulihaan menggunakan rekayasa genetika Terakhir itu adalah Genom editing Yang kemudian Hingga saat ini sesungguhnya Pemulihaan sudah dapat menghasilkan Produktivitas dan lain sebagainya itu 10 kali lebih baik Dibandingkan dengan 150 tahun yang lalu Gitu ya Jadi Tantangannya ke depan Kita harus 2 kali lipat lebih Lebih tinggi daripada sekarang Karena jumlah penduduk semakin meningkat Lahan terbatas Sehingga Kita sangat tergantung dari kegiatan pemulihaan ini Dan kalau kita lihat di Indonesia Tidak terlepas dari tadi saya sampaikan Ketika perkembangannya melalui hukum Mendel itu Tahun 1900-an Mulai dilepas varitas-varitas baru Dan Dengan adanya regulasi tadi sampai oleh Proctineke tahun 1992 Maka sangat intens Itu yang dihasilkan Hingga 4.428 varitas Yang ada di Indonesia Berkembang di Indonesia Di seluruh Pelosok Nusantara Ini saya kira Prestasi yang luar biasa Dari kegiatan pemulihaan tanaman Sehingga petani-petani Ini bisa memanfaatkan itu dengan baik Nah Pemulihaan tanaman juga Menghelak Suatu teknologi lain Teknologi budidaya Yang kemudian Ada yang disebut dengan revolusi hijau Kita kenal di Indonesia Panca usaha tani Sapta usaha tani Itu adalah Pengejauhan tahan Dari kegiatan pemulihaan tanaman Ketika menghasilkan Partas baru Kemudian diikuti oleh teknologi-teknologi baru Pola-pola budidaya Dan sebagainya Yang kemudian Menghasilkan Produktivitas Dan kualitas yang baik Ini contoh tadi Yang sampaikan oleh Modern Dan menuntut Sesuatu yang Penamanya Keseragaman yang sangat tinggi Dengan keseragaman yang sangat tinggi Maka penggunaan paritas itu Menjadi sangat terbatas Jadi misalnya Dalam skala luas Hanya satu paritas Bahkan kita kenal di Indonesia Pada waktu revolusi hijau Pada waktu orde baru itu Paritas IR IR64 itu bisa lebih Untuk padi Untuk padi Varitas IR64 sangat terkenal Itu lebih dari 50% Petani menggunakan IR64 Nah ini Perlu kita cermati lagi Bahwa Ada ekses negatif Dari penggunaan varitas unggul itu Selain daripada tadi Peningkatan varitas unggul Itu juga Meningkatkan produktivitas Sehingga mengurangi kelaparan Mengatasi kelaparan Berbagai belahan dunia Tapi kita lihat Bahwa Dengan pemulihaan yang Sangat intens Itu Mengurangi Keragaman Yang ada di dunia ternyata Kalau kita lihat Terjadi erosi sumber daya genetik Yang dapat mencapai 75% Dari yang ada sebelum-sebelumnya Yang luar biasa banyaknya Karena Petani Menggunakan varitas yang Sangat terbatas Misalnya jumlahnya Varitas hibrida Apalagi misalnya begitu Sehingga Varitas-varitas lokal Mulai tersinggirkan di petani Varitas-varitas yang unik Itu mulai tersinggirkan Yang diganti dengan varitas baru yang lebih unggul Saya kira varitas baru yang lebih unggul Itu sangat baik Untuk meningkatkan produktivitas Kualitas Tapi Mulai ada Pergeseran Pengurangan Daripada sumber daya genetik Nah oleh karena itu Perlu ada langkah-langkah Antisipasi Kita lakukan konservasi Kita lakukan konservasi Tadi disampaikan oleh Prof. Margi Bahwa konservasi Salah satunya kita lakukan di eksitu Oleh lembaga pemerintah Maupun oleh Lembaga-lembaga Seperti Bunadharma tadi disampaikan Ini sangat penting Pemerintah Sangat Apa namanya Berkewajiban Untuk Mengkonservasi sumber daya genetik Yang Kalau tidak dikonservasi Dia bisa punah Harus ada Undang-undang yang berdasar itu Yang sampai saat ini belum selesai-selesai juga Undang-undang sumber daya genetik Sampai sekarang belum dijadikan undang-undang Masih rancangan undang-undang Kemudian dengan adanya lembaga itu Maka sumber daya genetik Yang ada di Indonesia dan dunia Itu bisa dikonservasikan dengan baik Yang tadinya terancam punah Bisa dikonservasi dengan baik Namun demikian juga Konservasi insitu tidak kalah menariknya Melibatkan pemaku kepentingan Di tempat tersebut Di daerah-daerah tersebut Jadi Di varitas-varitas lokal Di bawah Apa namanya WN-nya Bupati Gubernur Bahkan Tingkat kecamatan Desa Itu Juga Berperan dalam Mengkonservasi Jadi Melakukan Apa namanya Pemeliharaan sumber daya genetik lokal Bahkan Kementerian Pertamanya sangat mendorong Untuk memberi nama Memberi nama Dari varitas-varitas lokal Karena kita merasa Punya banyak varitas lokal Tapi Tidak terdata dengan baik Apa aja yang kita punya Tidak ada database-nya yang Yang optimal Begitu ya Jadi Kementerian Pertamanya sangat mendorong Untuk mendata sumber daya genetik ada Yang berikutnya tadi Bahwa konservasi di pekarangan Jadi Masyarakat yang mengkonservasi Itu saya kira sangat-sangat baik Karena Konservasi sumber daya genetik Melalui Exitu Melalui ini Memerlukan biaya yang sangat mahal Jadi kalau masyarakat dilibatkan Masyarakat Pekarangan Petani dan sebagainya Itu dilibatkan Maka ini Apa Sangat membantu Sangat membantu pemerintah Dan sangat membantu Untuk Mengurangi Erosi genetik tadi Pekarangan Itu memegang peranan penting Untuk mengkonservasi Kemudian Peningkatan kesadaran masyarakat Di Tempat sumber daya genetik itu Jadi jangan sampai Yang sudah hampir punah Menjadi betul-betul punah Itu harus diselamatkan Jadi Kita Ada juga yang disebut dengan Indikasi geografis Kalau misalnya dia memang Bagus untuk dikembangkan Maka Dilindungi melalui Indikasi geografis Sehingga termanfaatkan dengan baik Kebetulan saya juga di Tim ahli Di Indikasi geografis Kemudian Yang tidak kalah pentingnya Dewasa ini adalah E-commerce Jadi sumber daya genetik itu bisa Terdistribusikan Melalui e-commerce Begitu ya Nah jadi Sebarannya Masif sekali Melalui ini Karena semua orang bisa mengakses Nah oleh karena itu Kita perlu dukung Sebaran sumber daya genetik Melalui e-commerce ini Kita tadi sampaikan oleh Proctineke Memang peraturan perundangan kita Apa namanya Sangat mengatur dengan baik Bagaimana Penyebaran Hasil-hasil pemulihan Berupa varitas Itu diatur melalui undang-undang Bahwa Harus ada pelepasan varitas Harus ada Sertifikasi Namun demikian Kalau misalnya Sumber daya genetik itu Jumlahnya sedikit Dan lain sebagainya Itu tidak mungkin kan untuk itu Tidak mungkin kan untuk melakukan Sertifikasi dan lain sebagainya Dan kalau misalnya Ada petani yang Memanfaatkan sumber daya genetik itu Untuk merakit suatu varitas Untuk komunitasnya Maupun untuk masyarakat luas Harusnya kita dukung Ya jadi Melalui peraturan perundangan yang ada Itu harus kita dukung Agar pengembangannya bisa optimal Jangan sampai Itu berefek negatif Karena ada peraturan itu Sehingga petani tidak berkembang Bahkan berujung penjara tadi Disitu Jadi Kita harus dukung Apa namanya Kreativitas petani Ya Itu juga kan dalam rangka Mempertahankan dan Memanfaatkan sumber daya genetik yang ada Karena kerabahan Hayati yang ada Kita lihat ada Pemulia-pemulia petani di Lampung Pemulia petani di Indramayu Nah itu tetap kita harus support Karena mereka Menjaga sumber daya genetik lokal Dan memanfaatkannya Sehingga tetap eksis Begitu Nah ini contoh bahwa Konservasi sumber daya genetik lokal Itu bisa di pekarangan Jadi Melalui kawasan Rumah pangan dan setari Itu Lebih dari 300 komoditas Komoditas itu Bisa levelnya spesies Bisa levelnya varitas Begitu ya Bisa dikonservasi Di pekarangan Begitu ya Jadi dengan demikian Pekarangan itu memegang peran penting Dan dengan adanya E-commerce sekarang Maka rumah-rumah tangga itu Bisa memanfaatkan sumber daya genetik yang ada Untuk Terdistribusikan dengan baik Di seluruh Indonesia Bahkan lintas negara Nah karena itu peraturan-peraturan juga Lintas negara ini juga berhubungan dengan karantina Dan sebagian juga harus di Apa namanya Atur dengan baik Nah concern saya adalah Bagaimana caranya Kegiatan pemulihaan Menghasilkan varitas punggul berjalan terus Karena kita itu adalah Keniscayaan 50% Harus Produktivitas itu meningkat Namun juga concern kita Sumber daya genetik lokal Keanekaragaman hayati Jangan menurun Jangan sampai Ini jalan Tapi ini punah Jadi dua-duanya harus berjalan Seimbang Seirama Sehingga karanya karam hati tetap ada Tapi kegiatan pemulihaan tanaman Terus berjalan dengan baik Itu Point yang ingin saya sampaikan Terima kasih Luar biasa Prof. Budi Ini tadi Prof. Syukur Sebenarnya menyinggung soal data Iya Ya Tadi Ada perkembangan varitas Perkembangan Ya berbagai Tanaman dan sebagainya Ini kebetulan Tanaman ya Nah ini bagaimana sebetulnya Pendataan Database nya Karena kan Sudah ditemukan varitas baru Tetapi tidak ada data Mestinya kan itu lengkap ya Nah itu sebenarnya lembaga mana nih Yang harus melakukan itu Karena Jangan sampai nanti Generasi berikutnya Sudah tidak tahu Yang namanya Tanaman cabai itu Seperti apa sih Tanaman Gedi Bu Ya Prof. Tanaman Gedi itu seperti apa Nah itu kan Kalau ada database nya Tentu Akan Bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya Dengan data-data yang lengkap itu ya Bagaimana Prof Baik makasih Terok Jadi saya kira pertanyaan yang sangat menarik ya Bahwa data itu menjadi sangat penting Pada level varitas Itu data itu ada di Kementerian Pertanian Melalui pusat perlindungan dan Pusat perlindungan varitas dan perizinan pertanian Semuanya terdata ke sana Baik yang sudah dilepas Yang terdaftar Maupun yang hasil kreativitas Dari para pemuliha dan juga varitas lokal Nah Kementerian Pertanian Melalui pemerintah daerah ini sangat mendorong Agar varitas-varitas terdaftar di sana Nah tetapi yang bukan berupa varitas Nah ini yang bukan berupa varitas Itu yang belum ada datanya Ya jadi itu yang sangat banyak begitu ya Sangat banyak ada di masyarakat Belum terdata dengan baik Nah ini Ini menjadi peran suatu lembaga tertentu Lembaga pengelola sumber daya genetik Yang saya katakan tadi undang-undangnya Selama 10 tahun gak jadi-jadi begitu ya Kalau ada undang-undang Maka akan dibentuk suatu lembaga Kita ingat ada lembaga Kita tahu bahwa ada lembaga iri ya Khusus untuk padi Ada simit Ada jagung Khusus untuk itu Ada APRDC Untuk sayur-sayuran Yang di Taiwan ya Di Indonesia itu belum ada Lembaga yang memang diberi amanat untuk itu Ada di BB Biogen diberi amanat juga untuk itu Tapi belum optimal Karena payung hukumnya belum optimal Ya jadi Dan juga masing-masing terpencarbiar pada masing-masing lembaga Saya juga punya sumber daya genetik Nah itu data yang ada tersebar di mana-mana itu Tidak terkompilasi dengan baik Jadi kalau misalnya ada lembaga khusus yang menangani itu Itu sangat baik Kita lihat bahwa Kenapa Thailand itu Apa 20 tahun 20 tahun yang lalu misalnya itu Leading dari Indonesia Sekarang Indonesia juga sudah leading ya Karena mereka punya Pengelolaan sumber daya genetik yang baik Punya Apa namanya Lembaga yang mengelola tentang itu Ya Pro Budi Barangkali kita boleh tanya juga ya Kepada narasumber yang lain Betul Jadi sangat menarik ya Kaitannya tadi dengan Pertanyaan terhadir dari Proptin Dan di tanggai Pro Budi Tentang peta genom pertanian Indonesia Sebenarnya sudah diinisiasi ya Oleh Leadbank Dari Kementan gitu ya Tetapi betul Ini kan masih langkah awal ya Basis data tersebut Tapi saya menarik Mohon izin Proptin Saya akan menyapa Prof Hadi ini Untuk melengkapi ya Prof Hadi apakah masih Memonitor Apakah suara kami di studio Masih terdengar Ya saya memonitor Dengan cermat Alhamdulillah Ya Prof Hadi Ini kaitannya dengan Tema Pemulihaan nih Ini kan Persepsi saya itu kan Teknik pemulihaan itu Tentu perlu keahlian gitu ya Tetapi di satu sisi Tadi Prof Syukur mengatakan Bahwa karena Orientasi pasar Kadang-kadang budidaya itu Kan disesuaikan Untuk memenuhi pasar Sehingga ada istilah monokultur Yang mengganggu lah Bisa mengganggu Keanekaragaman Hadi Saya sederhana nanya begini Prof Pemulihaan itu Kalau dari sisi Partisipasi masyarakat Ketika saya akan pengarangan Sebenarnya Bisa diterapkan secara mudah nggak Dalam artian yang teknologi sederhana Pemulihaan tanaman oleh masyarakat Yang tentunya ikut Oh kita bebas ya Prof Hadi ya Mau nanam apa saja ya Kalau tadi ketika dipasarkan Kan harus ada regulasi gitu ya Sehingga ketika akan menjaga keragaman Dengan pemulihaan tanaman Yang mungkin Dengan teknologi yang sederhana Bisa dikuasai Kira-kira gimana Prof Hadi Mau nggak silahkan Ya saya kira ada dua perspektif ya Bahwa tadi yang disampaikan oleh Prof Syukur Pemulihaan sendiri kan mulai dari yang konvensional Sampai dengan teknologi modern Lalu melalui rekayasa genetik dan sebagainya Jadi tidak ada masalah pemulihaan itu dilakukan ya Selama untuk kebutuhan masyarakat dan meningkatkan manfaat Dan pemulihaan tadi sudah dikatakan untuk produktivitas yang lebih tinggi Kemudian juga untuk efisiensi dan sebagainya Tapi di lain pihak perspektif yang kedua Tadi juga Prof Syukur sudah menyampaikan bahwa dengan adanya sumber daya genetik Kita akan juga perlu mengkonservasi indigenis spesies Jenis-jenis lokal Jadi kita tidak selalu terpukau dengan eksotik spesies yang datang dari luar Tapi ketika pemuliha-pemuliha Indonesia memuliakan tanamannya itu Dari sumber daya lokal, dari jenis-jenis lokal itu bagus sekali Dan selama pemulihaan itu dilakukan Muncul produk-produk baru Sumber daya genetik sebelumnya Atau yang kita sebut dengan spesies asli Atau indigenus spesies, jangan dilupakan Karena sumber genetik itu kalau kita lupakan tidak ditanam Tidak berkembang biak Maka kita akan kehilangan Itu yang kita sebut dengan Lose biodiversity Nah ini yang kita cegah Misalnya saja saya ambil contoh Dari tanaman hias yang paling muda Beberapa waktu ada janda bolong Sebelumnya lagi ada aglonema Sebelumnya lagi Atau aglonema dulu baru muncul Apa itu namanya gelombang cinta dan sebagainya Ya, padahal Jenis lokalnya kan seperti aglonema Itu seri rejeki Yang daunnya hitam tua Totol-totol putih Saya ibaratkan itu gadis desa Yang cantiknya bukan main Tapi ketika aglonema muncul Orang melupakan seri rejeki Ya, kemudian juga ketika ada gelombang cinta Ada corong Itu kan satu jenis dengan kuping gajah Nah kuping gajah Adanya yang lokal Nah ini mustinya sejalan Jadi kalau ada pendataan Lalu konservasinya bagus Dan itu basisnya Tadi masyarakat ya Kalau untuk kondisi lokal Jadi seiring lah Antara pemuliaan Untuk kepentingan yang lebih produktif Yang lebih bermanfaat Karena diperlukan ya efisiensi produktivitas tinggi dan sebagainya Tapi di lain pihak Keanekaragaman sumber daya Hayati genetik Atau spesies Itu perlu kita pertahankan Di mana? Di pekarangan sekali lagi Meskipun juga bisa dilakukan dengan pentahelik ya Kita akademisi meneliti Pebisnisnya mendorong Menyediakan tempat-tempat Misalnya di lahan-lahan terbekelai Yang tidak digunakan oleh Properti industri gitu Government mendukung kebijakannya Masyarakat Harus bertindak mengamankan Dengan mengkonservasi keanekaragaman hayati Terakhir Media yang kelima itu Promosikan hal-hal positif Jadi jangan terpukau dengan jenis-jenis yang baru saja Karena kita juga memiliki Jenis aslinya yang juga harus Dipertahankan sebagai genetic bank Sebagai spesies bank Saya kira demikian Medianya yang paling dekat dengan kita Hanya satu langkah dari beranda Adalah pekarangan Demikian Prof Budi Hermana dan teman-teman Terima kasih Prof Hadi Luar biasa nih Kita di penghujung segmen kedua ini Sudah bincang-bincang tentang tanaman ya Pemerintah UGTV tadi ada istilah pemulihaan tanaman Yang tentunya dari hasil bincang-bincang tadi Kalau saya boleh sedikit menggarisbawahi ya Pemulihaan tanaman itu kan memang dalam rangka untuk menjaga keanekaragaman hayati Tetapi ketika kita memanfaatkan keanekaragaman tersebut Ya jangan lupa juga untuk memuliakan para petani Dalam artian luas bisa petani, peternak, ataupun nelayan gitu ya Jadi nanti Pemerintah UGTV nanti Kita bahas lebih lanjut dengan rangka negara hayati ini Karena seperti tadi Prof Tin katakan bahwa Tidak hanya tanaman Tapi juga ada ikan, ada hewan Bagaimana menengah hewan dan ikan Akan kita bicarakan setelah jeda berikut Silahkan Srinya Iae And Amir Iae I footage I chi I E I Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini jendela negeri ku pasti selalu ada lagu daerah yang menggambarkan ataupun relevan dengan topik dari narasumber yang akan kita diskusikan Prof Budi ini kita tinggalkan dulu sebentar ya untuk tanaman Karena topik berikutnya kita akan bicara mengenai satwa Jadi hewan yang perlu juga dikonservasi ternyata bukan hanya tanaman Dan ada Prof Bambang yang sudah siap untuk sharing tentang bagaimana konservasi hewan langka yang harus dilakukan Terutama di Indonesia ini yang banyak permasalahannya ternyata Nah akan ada misalnya jenis satu apa saja sih yang sebetulnya yang perlu dihindari kepunahannya Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan Dan lembaga mana sebetulnya yang harus melakukan itu Nah tapi ini supaya tidak terlalu serius Kita dengarkan dulu ya Lagu supaya lebih membuat kita relax Dan bisa menyimak apa nanti akan disampaikan oleh Prof Bambang Silahkan Lek jaman laik arak sopok cerita Sampin saya terkujang terkujing Lek tengah kerau Inak tegining amak teganang epe ne Ongkat dengan tegining teganang luek cerita Ngalahin datuk si belek-belek ongkata Lek jaman laik arak sopok cerita Inak tegining 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 teganang epe ne Pegawai ane ngarat samping lek tengah krawu Samping sai tekujang tekujing lek tengah krawu Hinak tegining amak teganang epene Om kata ngan tegining teganang duwek cerita Ngalahin datuk si belek-belek om kata Lek Jaman laek, arah sopuk cerita Hina tegining amat teganang arahane Begawaane ngarat samping lek tengah kerau Sampin say tekujang tekujing lek tengah kerau Hina tegining amat teganang epene Om ka tengan tegining teganang buek cerita Ngalahin datuk si belek-belek Om ka te 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 mengatik diskusi kita di dialog interaktif silahkan pertama mohon maaf mungkin suaranya belum terdengar prop Bambang apakah Maikun masih baik Bro Budi kalau kebetulan tahu akan ada nyanyi-nyanyi saya bisa nyanyi sendiri sebenarnya nanti kita siapkan kalau tadi di Nusa Tenggara Barat ya di Lombok itu memang terkenal dengan sapi-sapi silangan ya Pak Budi sehingga masyarakat lombok saya kira paham betul bagaimana harus memelihara sapi-sapinya nah saya nanti akan bercerita sedikit tentang sahabatnya sapi atau tetuanya sapi yaitu sapi atau banteng ya banteng berasal dari indigenous Indonesia dan Nusa Tenggara nah kalau di belakang saya ini ada dua ekor ini adalah dua ekor badak Sumatera Prof Budi jadi saya mohon izin untuk share paparan ya Prof sebentar mudah-mudahan bisa terlihat apakah sudah terlihat paparannya sudah jadi kalau ibu bapak sekalian melihat daftar dari satwa yang dilindungi itu ada sembilan ratusan lebih ya di Indonesia ini sudah di esk-kan oleh Menteri lingkungan dan kehutangan jadi kami hanya memaparkan sekitar 10 saja dan yang lebih spesifik barangkali nanti akan saya bicarakan badak Sumatera badak Sumatera ini sudah sangat terancam punah sehingga kami di IPB sedang bersiap-siap ini untuk membangun fasilitas laboratorium Assisted Reproductive Technology dan Biopank untuk satwa-satwa liat ini dibantu oleh salah satu yayasan yang yang konsen tentang itu dan kemudian tentu ini Halimau Sumatera adalah yang paling-paling berat tekanannya untuk menghadapi perburuan kemudian juga perluasan lahan untuk yang lain-lainnya nah ibu bapak sekalian sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan itu disebutkan sebenarnya bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini sama-sama dengan tambang sebenarnya jadi apapun yang ada di hutan itu termasuk tadi satwa liarnya hendaknya digunakan untuk kemakmuran masyarakat atau rakyat ibu bapak sekalian saya kira untuk keaneka rekaman hayati satwa ini ada ada pendekatan-pendekatan yang ini kebetulan ada bioekonomi nih Prof Budi jadi tidak tidak dalam pengertian bahwa aneka rekaman dan ayati ini juga mencakup biopolitik dan bioekonomi termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengatur kesan nah kemudian pada sisi ini sisi kebijakan yang paling atas sedangkan kita di perguruan tinggi atau para peneliti akademisi saya kira punya tugas untuk mengisi yang di bawah dan di tengah ya jadi memahami bagaimana biologi spesies kemudian genetika nutrisi dan kemudian perilaku fisiologi reproduksi endokrinologi dan kesehatan yang ada nah kemudian dengan asisi teknologi reproduksi atau teknologi reproduksi berbantuan sama dengan sekarang ini sudah eranya genomik diusahakan bisa berkontribusi untuk mempertahankan kerekaman genetik ini yang kita kenal dengan perburuan liar dan laju deforestrasi jadi perburuan liar itu memang untuk kebutuhan pangan biasanya seperti disini anoa adalah hewan apa kerbau kerdil ya yang ada di Sulawesi itu kurang lebih pada tahun 2005 masa saja itu anoa sudah diburu kurang lebih satu setengah ekor per desa per tahun jadi saat ini sudah sulit menemukan anoa di pedalaman-pedalaman atau bahkan di gunung-gunung di Sulawesi dan kemudian juga saya kira laju deforestasi oleh karena tadi ya perluasan lahan apa namanya sawit misalnya dan seterusnya jadi ada yang kebutuhan untuk pangan dan juga ada yang untuk kebutuhan perhiasan ya seperti misalnya di offset diambil tanduknya dan seterusnya nah ibu bapak sekalian saya kira untuk memahami biologi reproduksi dasar dan komparatif saya kira menjadi modal penting karena disana kita tahu bahwa perilaku alami seperti perkawinan ini contohnya apa namanya harimau yang sedang kawin mohon maaf ini agak porno sedikit tetapi ini karena hewan ya saya kira-kira kita semua bisa memaklumi dan kemudian perilaku-perilaku yang lain dan juga tentunya kita pahami bahwa hewan-hewan satwa liar tadi itu tidak sama dengan ternak karena kalau ternak itu apa namanya ya mengevaluasinya menelitinya itu sudah bertahun-tahun ini oleh karena hambatan jumlah hewan dan kemudian apa namanya struktur-struktur geografi dan sebagainya kita banyak mengalami tambah ternak nah ibu bapak sekalian saya kira beberapa kendala reproduksi di habitat aslinya bisa kita temukan misalnya kesulitan melakukan perkawinan jadi ada oleh karena sapi berjantungnya terlalu besar kemudian betinanya kecil maka perkawinan menjadi tidak sempurna tidak berhasil kemudian juga ada kendala-kendala yang terkait dengan menyusutnya populasi di alam ya karena menyusutnya populasi di alam otomatis perkawinan akan terjadi secara inbreeding lebih banyak ya jadi perkawinan sedara perkawinan sekeluarga itu menyebabkan berbagai macam kesulitan di dalam kaitan dengan kesulurannya dan itu sudah dihadapi oleh oleh badak Sumatera yang saat ini dalam dalam posisi terancam punah kemudian hambatan untuk menghasilkan keturunan yang nantinya akan kita reintroduksi ke ke lapangan nah ibu bapak sekalian saya kira ada dua dua sumbang sih ya dan bidang kebetulan ini bidang ilmu kami di di reproduksi hewan adalah untuk menerapkan yang disebut dengan assisted reproductive technology atau disingkat ART bukan asisten rumah tangga ya tapi teknologi reproduksi berbantuan di mana kita mencoba menggunakan teknologi untuk mempercepat proses perkawinan ya jadi disitu ada insuminasi buatan atau yang dikenal kawin suntik kemudian ada transfer embryo jadi embryo kita panen dan kemudian kita titipkan kepada induk resipian dan kemudian yang paling baru sekarang ini adalah pemikiran pemikiran kita untuk menjadikan genome resource banking atau bank sumber daya genetik yang diharapkan nantinya kita bisa mengumpulkan paling paling simpel misalnya kita bisa mengumpulkan darah dari hewan-hewan yang masih hidup sekarang yang itu nanti kita simpan kita preserve suatu saat kita hidupkan kembali melalui sel-sel yang tersimpan tadi atau lebih spesifik lagi barangkali adalah DNA saja jadi kalau kalau misalnya darah sudah tidak bisa dikumpulkan kita krok dapat kerokan kulit kerokan tulang mudah-mudahan dari sana masih kita dapatkan DNA yang bisa kita simpan Nah kalau kita masih memungkinkan bisa membuat atau memproduksi embryo menyimpan sperma itu jauh lebih baik jadi disini kita akan lihat di sebelah kanan ini bagaimana kita mengumpulkan embryo-embryo dari hewan-hewan yang masih tersedia baik di sanctuary ataupun di kebun binatang itu kemudian kita simpan di dalam nitrogen cahit jadi ini apa namanya nitrogen yang dalam kondisi beku 196 derajat minus itu bisa menyimpan semua sel dalam jangka panjang tanpa ada masalah insya Allah nah kemudian ibu bapak sekalian bagaimana sukses story dari penggunaan tadi ART tadi untuk insulasi buatan dan transfer embryo ini adalah contohnya contoh banteng banteng kita sudah berhasil diibikan pada sapi-sapi kita jadi banteng betina maupun juga sapi Bali dan kemudian ANOA juga sudah bisa kita kembang biarkan dengan teknik teknik-teknik apa namanya reproduksi perbantuan dan kita sedang berusaha dan berjuang ini untuk bisa melakukan insulasi buatan dan transfer embryo juga pada badak Sumatera yang sedang kami proyekan untuk bisa berlangsung dengan baik terakhir ibu bapak sekalian saya kira kalau tadi disimpan dengan nitrogen cahit dan segala macam masih butuh anggaran yang besar nah kita ke depan ingin melakukan propagasi yang relatif lebih murah jadi misalnya dengan menggunakan desikation desikation itu dikeringkan jadi diharapkan nanti kering awet sama dengan yang di sebelah kiri ini adalah dengan microwave jadi sel-sel apa namanya sel-sel plasma nutfah yang tersedia itu bisa kemudian kita simpan kita amankan untuk kita simpan dalam kondisi kering insya Allah saya kira itu paparan ringkas dari saya mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita semua dan bicara siapa yang bertanggung jawab tentu pemerintah harus ada di depan memberikan arahan memberikan petunjuk sementara kita komunitas akademisi dan masyarakat tentunya masyarakat diharapkan bisa menekan laju tadi pemburuan liar dan pembalakan hutan-hutan dan untuk kemudian kita semuanya di perguruan tinggi berusaha untuk melakukan riset-riset yang bisa mendukung proses preservasi genetik ini secara baik sehingga kita nanti akan bisa mewariskan kepada generasi muda kita di masanya akan datang tidak kemudian di blame sebagai generasi yang merusak lingkungan karena kita sudah juga melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan saya kira demikian Prof Tin dan Prof Budi dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam menarik nih Prof Tin ada hal-hal yang mungkin bisa disusir atau ditanyakan karena ini terkait ya ini ternyata tantangan kehilangan satwa itu mungkin lebih besar daripada kehilangan tanaman betul nggak kalau persedia saya? iya populasinya soalnya betul ya? betul apalagi untuk yang satwa yang tidak bisa untuk sementara belum bisa dibudidayakan gitu lah karena mereka yang kan ada yang satwa liar di habitat alaminya gitu betul kira-kira mungkin Prof Tin ada yang ingin ditanyakan ke Prof Bambang silahkan? iya Prof Budi ini saya juga jadi penasaran ingin tanya kepada Prof Bambang Prof Bambang ini sebenarnya kan ada tuntutan ya manusia yang terus bertambah populasinya sehingga kebutuhan akan pangan juga pasti bertambah nah itu kemudian menjadi alasan untuk mereka-mereka melakukan konversi lahan supaya bisa digunakan lahan itu untuk budidaya entah itu pangan ataupun tanaman lainnya nah ini bagaimana ya? artinya di satu sisi ada upaya untuk konservasi satwa langka tetapi di sisi lain ini juga ada tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia nah ini baru soal pangan ada lagi kebutuhan lain fashion dan sebagainya yang harus diambil dari hewan-hewan tertentu nah ini barangkali Prof Bambang saya tahu tadi sudah disampaikan ada teknologi untuk reproduksi tetapi kan setelah hewan itu di ya katakan lahir baru begitu ya tetapi kan tetap harus dikembalikan di habitat yang sangat ideal untuk mereka nah bagaimana Prof Bambang? ya jadi kalau konservasionis tentu harapannya perluasan apa namanya lahan-lahan dari hutan menjadi apa namanya katakanlah perkebunan itu hendaknya bisa dikurangi tetapi tadi Prof Tim sudah menyampaikan bahwa kebutuhan pangan juga memerlukan apa namanya penanganan spesifik juga nah pemerintah sebenarnya untuk mengatasi itu semua karena paham ya bahwa kira-kira kehilangan lahan untuk konservasi itu akan terjadi oleh karena tuntutan pembangunan sehingga banyak sekarang ini apa namanya Taman Nasional yang sudah didedikasikan untuk spesies-spesies tertentu jadi misalnya untuk badak Sumatera itu ada di Waikambas jadi bersama dengan gajah itu menempati ribuan hektar di sana dan untuk spesifik untuk badak itu ada namanya sanctuary sanctuary atau apa ya tempat untuk mempreservasi karena satu badak itu butuh ratusan hektar sebenarnya rangenya apa namanya wilayah-wilayah jangkauannya sehingga ketika di Waikambas kita upayakan untuk membuat 150 hektar khusus untuk beberapa ekor badak kemudian orang kemudian bertanya waduh mewah amat itu ya badak punya tempat yang begitu luas nah ini jadi saya pikir Taman-taman Nasional itu harus kita fungsikan untuk mempreserv katakanlah spesies-spesies tertentu untuk bisa berkembang memang kesulitannya adalah di sana kalau kemudian kita ingin mengembalikan kepada habitat aslinya katakanlah 50-100 tahun yang lalu posisi saat ini mungkin sudah tidak memungkinkan oleh karena tekanan habitat sudah sangat-sangat besar tapi bagi kita upaya apapun yang kita bisa lakukan untuk setidak-tidaknya tadi memberikan warisan yang baik kepada anak cucu kita insya Allah itu Mbak Dini ya Prof Budi ternyata memang tidak mudah ya jadi satu sisi memang ada tuntutan untuk konversi lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan tapi di sisi lain kita harus mengkonservasi satwa langkah nah Prof Budi barangkali ada yang mau ditanyakan baik terima kasih Prof. Tin ini sebenarnya saya agak sedikit minta waktu ya ke UGTV ya walaupun tadi sudah ada tanda-tanda kita durasi sudah ini gitu ya tapi ini karena topiknya menarik ya dua menit saja nih saya minta tanggapan singkat dari Prof. Hadi dan juga Prof. Ari ya singkat saja bagaimana kita mengajak masyarakat agar satwa langkah yang dilindungi ini mohon maaf tidak menyusul kalau yang saya lihat di situsnya International Union for Conservation of Nature itu kan secara ilmiah dianggap punah yaitu Harimau Bali, Harimau Jawa walaupun kadang-kadang sempat ditemukan juga ya tapi saya tertarik dengan tadi konsep bahwa kalau ditemukan genomnya ataupun DNA-nya saya malah pikiran lihat saya seperti jurasi pak gitu ya ketemu DNA-nya nanti dihidupkan kembali gitu ya nah ini bagaimana mengajak masyarakat Prof. Hadi singkat saja terkait dengan materi Prof. Bambang dan juga Prof. Ari mau nggak Prof. Hadi apakah masih tersambung? Prof. Budi Hermana betul jadi apa yang sudah disampaikan Prof. Bambang menarik sekali dan khususnya untuk satwa liar ya jadi memang human needs ini merupakan konfrontasi dengan pelestarian atau konservasi sumber daya satwa liar ini karena itu tadi tanggung jawab pemerintah tanggung jawab negara bisa insitu bisa eksitu sebenarnya nah masyarakat itu di eksitunya jadi mustinya juga kalau saya sebagai landscape ekologis itu ketika terjadi fragmentasi padahal home rings tadi untuk satu badak aja berapa 50 hektare lalu terpecah-pecah salah satu jalan keluar adalah connectivity adanya koridor ya sehingga home rings masih teritorinya masih terjangkau dan juga artinya apa namanya bisa bisa dilakukan dengan baik kedua satwa liar kalau tadi yang Prof. Bambang sampaikan itu kan seperti binatang buah padahal satwa liar juga ada di perkotaan nah disinilah peran masyarakat bisa capung bisa kupu-kupu burung itu kembali melalui pekarangan yang bisa untuk home rings atau juga untuk teritori bisa untuk mencari makan mencari minum kawin bersarang itu silahkan di pekarangan begitu juga adanya kebun raya meskipun botani tapi satwa liar juga datang tadi Taman Nasional pastinya tapi juga ada reserve game reserve game itu apa namanya suaka marga satwa itu bisa eksitu tidak selalu in situ dan masyarakat jangan hanya menyalahkan pemerintah jadi kalau saya sih community ini juga berperan sekali ya karena terutama dalam pemburuan riar ini juga harus dihentikan mari kita sayangi wildlife yang ada di sekitar kita saya kira itu ya Prof Budi Hermana terima kasih Prof Hadi nih untuk tanggapan Prof Ari ditahan dulu Prof Ari nih karena saya akan dikaitkan dengan kearifan lokal gitu ya bagaimana menjaga keanekan ragaman hayati walaupun mungkin nanti spesifik di perikanan gitu ya baik pemirsa GTP diskusi kita sangat menarik dan tentunya di masih ada satu segmen lagi yang berbicara tentang perikanan dan bagaimana kearifan lokal yang tentunya karena ini jendela negeri ku tentu banyak praktek-praktek yang baik banyak budaya lokal yang baik mungkin ada awareness kalau dari Prof Sukur katakan bahwa bagaimana awareness pun bisa terbentuk karena kearifan lokal juga nanti Prof Ari yang akan berbicara lebih jauh terkait dengan pembangunan perikanan berkelanjutan namun kita akan diskusikan setelah jeda berikut terima kasih 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 Prof Budi ini bicara tentang kekayaan alam laut ini sebenarnya luar biasa ya apalagi kalau kita kombinasikan dengan kearifan lokal masyarakat pesisir atau masyarakat setempat ini kalau mau dibilang kombinasi ini menjadikan kekayaan laut Indonesia itu seng ada lawan kata orang Maluku ya seng ada lawan tetapi dibalik itu juga sebenarnya ada banyak PR yang harus dilakukan karena kita ya kenyataannya de facto yang kita lihat bahwa masyarakat pesisir itu justru kehidupannya masih sangat memprihatinkan ya nah bagaimana kita mau mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi di dalam konservasi ya sumber daya alam laut ini kalau mereka sendiri harus berjuang untuk memenuhi kebutuhannya nah kita akan mendengarkan dari Prof Ari ya mengenai itu ya baik nanti sebelum Prof Ari tadi saya tertarik dengan nelayan berjuang hidup ya ya nah untuk mengilustrasikan bagaimana perjuangan nelayan kita lihat bayangan terikutnya ya terima kasih 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Sampah-sampah ini ternyata bencana, bencana ini dia bisa mengendalikan bencana. Akhirnya semua lari ke laut. Masyarakat buang sampah juga ke laut, ini yang salah. Kita lanjut lagi ini. Kalau kita lihat nih biodiversitinya Pak. Jadi bukan hanya ikan, ada 574 jenis karang. 2.500 jenis ikan. 1.500 jenis udang-udangan dan jenis molusca, cumi-cumi ada di sini. Jenis lamun, lamun itu adalah sigres dan lain-lain. Ini adalah fakta yang harus dilindungi. Meskipun tadi sudah ada ini, sudah ada kementerian yang mengolah. Tapi kalau peran masyarakat tadi tidak dioptimalkan, masyarakat boleh memanfaatkan. Tapi ada batasnya. Kita nggak akan menikmati keindahan ini anak cucu kita. Ini akan hilang semua. Dan ini hanya menjadi cerita dongeng masa lalu nantinya. Itu yang kita harus, bagaimana peran masyarakat tadi bukan hanya mengelola ikan, mengelola keragaman hayati prof syukur. Di pekarangan yang sempit, kalau kita punya bang-bang plasma nutfah saja, itu luar biasa. Sama di perikanan juga, setiap orang dia aware, sadar. Saya mencari hidup, tetapi saya tangkap ikan-ikan yang sudah mulai memijah, sudah pernah kawin sekali dan beranak sekali. Baru saya tangkap. Jangan ini baru belajar pacaran ditangkap. Jadi nggak akan bisa nanti. Ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat dan pemerintah juga melakukan perlindungan wilayah konservasi laut. Kalau sudah di situ dilindungi, nanti ada awik-awik ikut menjaga, panglima laut ikut menjaga. Dan edukasi itu harus tetap berjalan. Saya pikir itu, Pak Tineke dan Pak Budi. Dan ini menarik sekali. Sama dengan tadi, badak itu kawinnya susah. Karena badak ternyata, kami masuk di Malaysia, itu di dalam GCBC, Joint Commission for Bilateral Collaboration. Itu masuk salah satunya pelestarian badak Asia Tenggara. Karena Malaysia hanya tinggal tiga badaknya, satu sudah jompo, akhirnya mati. Yang kedua sudah tua-tua, nggak bisa menghasilkan sperma yang vertil. Mereka minta sperma ini, prop Bambang dari Indonesia. Indonesia nggak boleh katanya. Dan ini mungkin menunggu kematian saja badak mereka. Itu, Pak Budi. Terima kasih, Pak Ari. Pak Tim, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, makin menarik ya. Makin lengkap. Jadi, hewan sudah, kemudian sekarang perikanan. Ini menarik tadi ada mengenai teknologi. Jadi, sepertinya perlu juga teknologi reproduksi untuk ikan. Betul, betul. Supaya tidak punah juga gitu, jenis-jenisnya terutama. Nah, ini pertanyaan saya sebetulnya terkait dengan mapping. Mapping sumber daya perikanan. Itu bagaimana dan siapa yang melakukan? Karena sebetulnya, saya pernah mendengar misalnya ada penangkapan ikan dengan teknologi yang bagus. Tetapi, ternyata yang tadinya datanya bahwa di daerah ini bisa didapatkan ikan itu, ternyata tidak ada. Nah, ini sebetulnya kan data menjadi penting. Meskipun, meskipun kita bisa ada kearifan lokal dan sebagainya, tetapi jangan-jangan ada pengaruhnya juga. Mungkin waktunya yang salah. Jadi, meskipun teknologi sudah tersedia begitu banyak, begitu canggih, tetapi ternyata ada pengaruh dari tadi kearifan lokal. Bagaimana, Prof? Iya. Terima kasih, Prof. Nega. Memang benar, Bapak-Ibu, kayu di hutan saja statistiknya bisa salah dihitung. Badak di lokasi tertentu bisa salah dihitung. Apalagi ikan di laut, mata manusia nggak bisa melihat. Jadi, harus dipahami. Ikan itu sifatnya mobile. Ada yang melakukan migrasi lokal. Itu biasanya ikan-ikan yang berada di pantai, di terumbu karang. Dia tidak jauh, karena itu ikan-ikan di wilayah pantai terumbu karang adalah ikan yang paling rentan kepunahan. Tapi ada ikan-ikan yang migrasinya antarbenua. Kawinnya di Indonesia, kasih anaknya di Indonesia, tapi besarnya dia nanti di Jepang, keliling. Pada bulan-bulan tertentu datang lagi ke Indonesia. Karena itu, untuk ikan-ikan yang migrasi besar ini dikelola oleh organisasi dunia, regional. Namanya RFMO, jadi Regional Fisheries Organization. Kita harus masuk di sana. Dan kita harus mencatatkan kapalnya di sana. Karena ikan-ikan ini berkeliling dunia. Mungkin pada saat dia datang di situ, ikannya sedang kawin di Jepang. Jadi, nggak ada. Tetapi pada saat kita menggunakan teknologi yang tepat, satelit. Kita memiliki prediksi, ada ground turf. Jadi, kita sampling di lapangan. Oh, ternyata bulan Juni ukurannya segini. Maka pada saat dia datang, tepat. Makanya kita punya data yang namanya spasial temporal. Spasial temporalnya tepat, pasti akan dapat ikan. Tapi, semakin pintar orang, ikannya akan cepat habis. Karena akan dihadang. Karena itu, dilakukanlah pengaturan yang disebut legal size dan illegal size. Ilegal size itu, ukuran umpamnya tuna harus berada di bawah 25 cm. Itu nggak boleh ditangkap untuk beberapa jenis tuna. Karena belum pernah kawin. Jadi, yang sudah boleh ditangkap adalah tuna-tuna yang pernah kawin. Jadi, boleh ditangkap. Tapi, kalau yang masih perawan ditangkap, gimana? Masih bujangan ditangkap, hancur nanti. Nah, ini yang dilakukan, Prof. Tindaka. Dan sayangnya, teknologi yang ada, belum bersinergi dengan kebutuhan keberlanjutan. Pabrik membuat teknologi, kemauannya sendiri, untuk menangkap sebanyak-banyaknya. Bukan menangkap apa yang kita inginkan. Ikan yang besar, ikan yang lezat, ikan yang enak rasanya tadi. Kemudian, ikan yang harganya mahal. Nggak, ditangkap semuanya. Jadi, ini peran ilmuwan yang harus mungkin ditingkatkan. Ini loh teknologi yang ramah lingkungan diproduksi. Dan ini edukasi perlu ke masyarakat. Karena kalau masyarakat, yang penting saya dapat ikan banyak. Terkait kualitasnya rendah, yang penting dapat banyak. Padahal pada saat dihitung secara ekonomi, dapat uangnya nggak banyak. Ikannya dapatnya sedikit, tapi kualitasnya yang banyak, harganya mahal. Ini yang disebut dengan wise fisher. Jadi, ada yang disebut poor fisher dan wise fisher. Harapannya kita ke depan banyak mendapatkan wise fisher, wise farmer juga. Terima kasih, Prof. Tindaka. Terima kasih, Prof. Ari. Mungkin saya akan coba menyapa Prof. Bambang. Prof. Bambang, apakah masih bergabung dengan kami di studio? Siap. Siap. Benar, Prof. Ya, gini Prof. Bambang ya. Ini tadi Prof. Ari mengatakan ada peran edukasi, peran sosialisasi, bagaimana masyarakat ikut menjaga ya. Ini kalau tadi Pak Ari dari sektor perikanan. Saya tertarik tadi, Prof. Bambang, ini tentang kearifan lokal juga, terkait dengan ada cagar alam, ada manisata. Kita tahu misalnya, beberapa alam kita kan tercatat di warisan dunia ya. Katakanlah di, apa, untuk hutan hujan Sumatra gitu ya. Padahal di situ ada badak Sumatra, ada harimau Sumatra, yang mudah-mudahan tidak menyusul harimau Bali dan harimau Jawa yang secara ilmiah ditatakan punah ya. Nah, saya tertarik, mungkin Pak Bambang punya pengalaman, punya apa, sekitar cagar alam, sekitar taman nasional, di mana di situ ada habitat alami untuk satwa yang dilindungi, kira-kira punya pengalaman bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar itu, yang ikut menjaga gitu. Silahkan, Prof. Bambang. Baik. Prof. Budi, saya kira untuk Sumatra ini memang yang paling, ya di samping Jawa sebenarnya ya, yang paling berat tekanannya, karena di sepanjang Bukit Barisan dan Taman Nasional Leser, jadi itu, apa namanya, wilayah-wilayah yang sangat rentan terhadap tadi, ilegal poaching ya, ilegal, perburuan ilegal. Dan saya kira sama dengan Prof. Ari tadi sampaikan, di darat saja, itu polsus kehutanan dan, apa namanya, petugas-petugas relawan itu tidak cukup untuk bisa memberikan pengawasan. Jadi, saya kira kalau bicara pengawasan dan law enforcement, itu memang tenaga kita memang tidak memadai untuk itu. Tetapi yang penting tadi edukasi tadi ya, Prof. Budi. Jadi, edukasi yang kita lakukan sebenarnya, kalau orang itu misalnya berburu hewan-hewan liar tadi untuk makan, maka sebaiknya di wilayah lingkar hutan tadi, sekitar hutan tadi, harus diberikan buffer untuk, ini sekarang ini kan ada dana desa ini sebenarnya, memungkinkan untuk masyarakat itu dilatih untuk bisa membudidayakan sendiri. Misalnya kalau sapi terlalu besar, barangkali bisa kambing atau domba. Atau lebih kecil lagi, barangkali ayam. Sehingga kebutuhan protein hewani untuk makan mereka, sebaiknya bisa dipenuhi dari kudidaya yang dilakukan. Dan saya kira peran dari pemerintah, peran dari lembaga-lembaga swasta, LSM, dan seterusnya, punya peran penting untuk bisa mendidik atau memberi pendidikan pada masyarakat. Saya kira itu yang terjadi. Di samping memang tadi, Prof. Budi, saya kira Taman Nasional itu sudah ada dan memang diprotek. Tetapi sekali lagi bahwa orang luar masuk masih sangat sulit untuk bisa dikontrol, termasuk melakukan perburuan-perburuan liat. Begitu, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Bambang. Luar biasa nih perbincangan tentang hewan dan ikan gitu ya. Tapi tak terasa nih kita sudah di penghujung acara nih. Prof. Tineke, Prof. Marjandi, Prof. Syukur, dan juga Prof. Ari di studio, juga Prof. Bambang, dan Prof. Adi gitu ya. Tetapi untuk closing remark, mungkin nanti kita persilahkan, Prof. Ari, bagaimana perbincangan kita hari ini tentang keanekaragaman hayati yang dikaitkan dengan hari keanekaragaman hayati sedunia, dan tentunya edukasi dari asosiasi Profesor Indonesia itu kan tidak berhenti hari ini. Baik, terima kasih, Prof. Budi, Prof. Tineke, dan para narasumber yang hadir di sini. Jadi, Alhamdulillah, ini adalah siaran perdana api untuk mencerahkan masyarakat. Tentunya didukung oleh UGTV, Universitas Gunadharma. Dan insya Allah ini akan berlanjut, dan kami mengundang peran serta para profesor untuk tampil, mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Closing statement saya bahwa peran serta masyarakat ini sangat penting. Dan tadi narasumber menyampaikan, sekecil apapun pekarangan kita, kita bisa menyelamatkan plasma nutfah. sekecil apapun mungkin karya kita sebagai profesor, tapi kalau namanya profesor karena sudah guru besar, pasti karyanya besar. Itu harusnya bisa berperan mengedukasi masyarakat. Karena masyarakat kita begitu beragam, dan 65% adalah pendidikannya SMP ke bawah. Jadi bagaimana peran profesor mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah, tetapi tanpa dukungan masyarakat, bagaimana kita menguatkan kearifan lokal, rasanya kita akan jauh untuk mencapai pelestarian dari plasma nutfah kita, keanekaragaman hayati kita, untuk keberlanjutan kehidupan Indonesia yang sejahtera dan maju. Terima kasih, Prof. Budi. Terima kasih, Prof. Ari, dan terima kasih, Prof. Manggihanti, Prof. Pintaka, Prof. Syukur, dan juga Prof. Bambang dan Prof. Hadi. Pemirsa UGTV, demikianlah program jendela negeriku hari ini. Semoga menginspirasi untuk negeri yang lebih baik di masa depan. Saya Budi Hermana, beserta kru UGTV, pamit mundur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.